Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suga kemanjian malih kalian ibu Pravita daniswari Wonton channel Guru Medo Pada hari ini kita akan membahas Materi Aksoro Jowo Bab pasangan Aksoro Jowo Jadi yang punya pasangan itu gak hanya kalian saja Tidak hanya manusia saja Tetapi Aksoro Jowo Kuyo butuh dua pasangan gak dewe Gito Namun lah ini Omong matari pasangan Aksoro Jowo Gunanya kuih tinggo opo Mekih ibu andarki Tados poroseswo Sing jendengi pasangan Aksoro Jowo Kuih gunanya tinggo mateni huruf Ini di tengah kata Utomo di tengah kalimat Kalau kemarin kita itu Untuk mematikan huruf di akhir kalimat Itu kan pakai pangku Dipangku atau dipangkon Tetapi kalau hurufnya itu matinya di tengah kata Atau di tengah kalimat Itu tidak boleh dipangku Misalnya Rambat 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 Nah rambat ini ada M M M nya ini kan mati di tengah kata Nah itu tidak boleh dipangku Makanya kita harus menggunakan pasangan Aksoro Jowo Begitu Nah disini Ini sudah ibu sediakan Sudah ibu tuliskan Aksoro Jowo Untuk legeno lengkap Mulai dari sini Hono Joro Poh Beto Sawolo Pode Jayonyo Moga Petongo Baik anak-anak Sekarang ibu tuliskan Bentuk-bentuk pasangan Dari masing-masing Aksoro Jowo Legeno ini Ya Jadi setiap Aksoro ini Itu punya bentuk pasangan yang berbeda Ya Jadi ini nanti yang sama antara Ho dan No Itu bentuknya berbeda Terus tempatnya juga berbeda Jadi untuk pasangan itu Tempatnya bisa di Sampingnya bisa di bawahnya Nanti setiap huruf itu tempat dan bentuk pasangannya beda-beda Sekarang kita mulai dari yang baris paling atas Bikin saking Hono Choroko Ya Pasangan Ho Untuk pasangan Ho WI Papani Neng sampingi aksoroni Aksarani Ya Bentuknya seperti ini Ini kayak huruf M tapi depannya masih garis Nah Kayak M Tapi depannya ada garisnya seperti ini Dan dia Ditaruh sejajar dengan aksoroni Begitu Ya Kalau Ho Di samping Kita kemudian No Kalau No Ini tempatnya di bawahnya Dan digabung Bentuknya seperti ini Nah ini untuk pasangan No Kemudian Chorok Agak susah ya Ini diperhatikan Maaf kalau ini agak silo ya anak-anak Tapi masih sama-sama kelihatan kan ya Nah Kalau pasangan Chorok itu ada di bawahnya Nah Caranya Seperti ini Terus kayak buat akak Buat huruf A Terus dicucuk Ya Ibu ulangi lagi Pasangan Chorok Dari atas Turun ke bawah Kayak A Dicucuk Ini pasangan Chorok Ini pasangan Chorok Terus gampang banget Ro Kui pasangan ini Sama persis dengan hurufnya Kayak gini Sama persis Ya Terus Ko Ko ini juga hampir sama Di bawahnya Gini Se Tapi dikasih butuh Nah Ini untuk pasangan Ko Nek bedane Ini NM Nek ini NN Kasih butut Itu Ko Kemudian Do Do Itu kayak cucuk Pasangan ini Di bawah Nah Pasangannya di bawahnya Kayak cucuk Terus To Ini juga hampir sama Kayak To Seperti ini Terus kayak S Berhenti di sini Kasih garis Kasih ekor Nah Ini pasangan To Terus pasangan So Ini ada di sampingnya Sejajar Bentuknya kayak A Nah Ini pasangan So Ya Terus pasangan Wo Di bawahnya Kayak C Digabung Nah Kayak gini Ini pasangan Wo Seperti C Digabung Ya Sama huruf Aslinya Sama hurufnya Legenone Ya Kayak C Terus Lo Nek Lo itu cuma Sama M Begini M Nok Terus Dikasih buat maaf Ibu Mulan ya Kemudian Kemudian Ibu lanjutkan Tadi kita sudah ya Warna Joroko Doto Solo Masing-masing pasangan Bentuknya Gida Kita mulai ke Po Sekarang Nek Po Ini tempatnya Di sampingnya Po Kayak N N Depan dulu kasih garis Terus N Nah Ini pasangan Po Terus Pasangan Do Itu Kayak V Di bawahnya Gampang banget tuh Kayak V Huruf W Di bawahnya Terus Do Contohnya Di bawahnya Contohnya di bawahnya Contohnya seperti ini Nah Dari atas Dicucuk ke bawah Terus Dicucuk Dicucuk Oke Terus Yowanya juga Gampang Bentuk pasangan Yow itu Sama dengan Aksoro Aslinya Berarti Di bawah Terus Emeh 3 kali Nah Pasangan dan huruf aslinya Sama Oke Kemudian Ini agak susah Untuk Nyow Pasangan Nyow Itu letaknya di bawah Terus Digabung Sama Aksara Di atasnya Dari bawah Terus Gini Naik Ya Jadi Dari bawah Terus Kesini Naik Untuk bulatan Naik N Nah Ini pasangan Nyow Nyow Gini Ya Kemudian Kita ke Pasangan Ngo 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 Itu pasangannya Bentuk pasangannya Hampir sama dengan Lo Bedanya Ngo Disambung Kalau ini Dipisah Terus pakai Adalah Seperti ini Nah bedanya ini Sama-sama kayak C ya Nah ini disambung Ini dipisah terus ada kayak Buletan kecilnya dulu Baru seperti ini Itu untuk MO Terus GO itu sama persis dengan huruf aslinya M juga Kemudian BO Gini Bulet M Jadi naik dulu Terus di bulet M Ini pasangan BO Terus pasangan TO Itu seperti DO W Tapi tenahnya dikasih buletan Seperti ini Nah Sama kan Ini hanya W Ini W Ini aja ada buletan di tengah Nah tempatnya sama-sama di bawah Terus MO Yang terakhir Pasangan MO Itu juga sama persis dengan huruf aslinya Nah seperti ini Jadi ada pasangan yang hurufnya Bentuknya itu sama persis dengan aslinya Ada yang beda Terus ada yang tempatnya di samping Ada yang tempatnya di bawahnya Nah kalian nanti harus diingat-ingat Bentuknya seperti apa Terus ditaruh di samping apa di bawah Seperti itu Oke Nah setelah ini nanti ibu ajarin bagaimana cara menulis kata atau kalimat yang ada unsur pasangan Aksoro Jowo Sekarang ini kita mulai dari kata dulu Perkata dulu Nanti setelah kata bisa nanti kita menuju ke kalimat lengkapnya Sekarang kita punya contoh yang pertama Rambah M ini kan mati Kok mati kok kenapa? Karena tidak ada lombok kalimatnya Tidak dikasih vokal Dia hanya konsonan sendiri Tidak ada vokal Jadinya konsonan yang mati Ini mati di tengah Sama mati di akhir Le Bedanya apa bu? Nah seperti ini Kita mulai teris Rambah Ro dulu Ro Terus M nya mati Tapi kita tetap tulis mo dulu Mo Ya ini kan gajanya berarti dah Ro Mo Ya Biar mo nya ini Mati Jadi M Kita kasih Pasangan Belakangnya Pasangan belakangnya Belakangnya mo Apa? Bo Berarti yang dipakai Ro Mo Ini tetap Kasih pasangan bo Bukan pasangan mo nya Bukan Pokoknya Ini ada huruf mati di tengah Biar mati Dikasih Pasangan belakangnya Berarti pasangan ini Bo Nah pasangan bo Seperti ini Nah jadi sekarang sudah berbunyi Ram Bo Ya Terus kita Taruh ko Berarti kan ini bahasanya Ram Ba Ko Biar Kaliannya ini mati Karena ini di akhir kata Boleh di Di pangku Nah ini bacanya Ro Ini mo mati Ram Ram Ini bo Bo Ini ko di pangku Jadi Ka Bacanya Ram Ba Nah perhatikan Baik baik Ram Rambak Tapi nanti kalo Tidak hanya kata Rambak Enak Berarti Kaliannya kan tidak di akhir Kata Tapi masih ada Kelanjutannya Berarti tetap harus Dikasih pasangan Itu nanti gue jelaskan lagi ya Setelah untuk Kata dulu Baik Ibu lah jelaskan nih Saat menikah Perkali Kantor Tapi Caranya nulis Kantor Sepisan Ko nya dulu Ko Ya Sudah tau gak Ko Terus N Biar N nya mati Tetap ditulis No dulu Nah tetap No Ko No Biar N nya mati No nya itu mati Dikasih pasangan belakangnya Huruf belakangnya No apa To To ya Berarti kita kasih pasangan To Nah Ini kan berarti Kantor Biar To nya ini Bunyi nya To Karena kantor O Berarti kan harus pakai Taleng taruh Taruh mana Taleng nya taruh Dupannya No Taruh ke Bulan kami No Ini kan berarti sudah A N T O Kantor Biar N Dikasih layar Di atas Ini bacanya Kantor Jadi gak boleh ya Taleng taruhnya ini gak boleh Ditaruh disini Misalnya disini Disini Ini salah Tidak boleh Kalaupun ada Sandangan ini Biar ini nya To O Harus talengnya di depan Atas Talengnya di belakang yang atas juga Jadi pasangan ini tetap sendiri Gitu Ini bacanya Kantor G Sekarang Kita menuju ke yang nomor tiga Kendi Ke 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 Berarti E Kalau E Terus pakai Pe Per Per Berarti Ko Di Pe Per Untuk ke D Ke Ya Terus No Lagi Nah Ke No Biar No N N N Dikasih pasangan Huruf belakangnya Belakangnya N Adalah DH Huruf Do Pasangan Do bagaimana? LN Bentuknya seperti huruf W Nah Ini sudah Kendok 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 Tapi kita maunya tulis Kendi Biar jadi I Kendi Harus dikasih Wulu Bulet besi di atas Di atasnya siapa? Di atasnya sini Salah Tidak boleh I nya Di atasnya No Jadi bacanya Ke Terus ini N Ini DH Ini I nya Kendi Begitu ya Ini cara menulis Kata Yang ada unsur Aksoro Jowo Nah Nanti setelah ini Kita akan belajar Bagaimana caranya Menulis Kalimat Bagaimana cara menulis Kata Yang ada unsur Pasangan Aksoro Jowo Saiki Sinau Pie Caranya Nulis Koro Atau bagaimana Cara menulis Kalimat Yang ada pasangan Aksoro Jawanya Ibu Sampon Marini Tulodong Bapak Tindak Sawah Kepie Cara menulis Bapak Bapak We went Bapak Bapak Tulis Bo Terus Po 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 Kame mati Tetap ditulis Ko dulu Nah Tetap ditulis Ko Nah Biar ko Itu mati Harus Dikasih Pasangan Belakangnya Ko Berarti Pasangannya To Tidak 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 Boleh Salah Kalau di tengah Kata Tidak Boleh Dipangku Nah Tidak Kita kasih pasangan To Di bawahnya Ko Nah Bapak A Bapak To Biar To Jadi Ti Dikasih 10 i Di atas sini Bapak Ti Terus Enek mati lagi Tulis no Dulu No Nah Biar no Dikasih Pasangan Belakangnya Berarti Bukan pasangan ko Tapi pasangan Do Biar enek mati Dikasih Pasangan do Di Cucu Hmm Bapak Tindak K K K K K K Maaf ya pulang Korean Nah Sae ki ben kan Ini mati Sama Dikasih Pasangan Belakangnya Berkoko So Berarti Kasih sampai sini Ini kan pasangan So Nah Tindak Sa Wah M Ngo Ben Dikasih Ui Ngan Gak Jadi B Pa K Bapak Pasangan To Ti N di mati Tindak Kami mati Sawah Inilah tulisan Bapak tindak sawah Terus, Nek mulai sekali Jangan lupa depannya dikasih Ate Seperti itu Terus belakangnya dikasih Tite Nah, ini dia Bapak tindak sawah Semoga Anak-anak dapat memahami ini Cekap semantan Saling ibu Jangan lupa untuk ditulis Buku ini dewe-dewe Terus, ajar dewe Caranya tulis Pasangan Aksoro Cekap semantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh